Berikut jadwal wakil Indonesia di babak kualifikasi dan round 32 Indonesian Master 2023 hari pertama, Selasa 24 Januari 2023. Di sektor tunggal putra, Iksan Leonardo Immanuel Rumbay akan berhadapan dengan Cyprenet B di babak kualifikasi. Ranking keduanya 80 dan 53, head-to-head keduanya 1 dan 0. Pertemuan terakhir mereka di round 32, Federal Live Open 2019, Iksan menang 21-17 dan 21-23, 21-15. Pertandingan Iksan melawan Cy ini akan berlangsung di court 1 pada partai ketiga dan diperkirakan mulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra lainnya, Tommy Sugarto akan berhadapan dengan Viktor Svensson, wakil Denmark. Ranking keduanya 69 dan 48, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Tommy dan Viktor ini akan berlangsung di court 2 pada partai ketiga, serta diperkirakan mulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra lainnya, Christian Adinata akan berhadapan dengan Mithun Manjunat, wakil India. Ranking keduanya 82 dan 37, head-to-head keduanya 0 dan 1. Pertemuan terakhir mereka di semifinal Orlean Master 2022, Adinata kalah 18-21 dan 14-21. Pertandingan Adinata melawan Mithun ini akan berlangsung di court 2 pada partai keempat dan diperkirakan main pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani akan berhadapan dengan Tan Lian, wakil Belgium. Ranking keduanya 44 dan 40, head-to-head keduanya 1-0. Pertemuan terakhir mereka di quarter final Spain Master 2021, Putri Kusuma Wardani menang 18-21, 21-19 dan 21-13. Pertandingan Putri Melawantan ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-6 dan diperkirakan mulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan berhadapan dengan wakil Korea, Kan Min Hyuk dan Sio Sanjaya. Ranking keduanya 19 dan 18, head-to-head keduanya 0 dan 1. Pertemuan terakhir mereka di round 16 East Ventures Indonesian Open 2022, Marcus dan Kevin kalah 14-21 dan 12-21. Pertandingan Marcus-Kevin melawan Kang Sio ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-12, serta diperkirakan mulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ganda putra lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Nardianto, unggulan 1, akan berhadapan dengan Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan. Ranking keduanya 1 dan 20, head-to-head keduanya 1 dan 2, pertemuan terakhir mereka di round 16 Dehatsu Indonesian Master 2022, Pram Yere kalah 21-16, 17-21 dan 13-21. Pertandingan Fajri dan Pram Yere ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-13, serta diperkirakan main pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Bagas Maulana dan Muhammad Soebel Fikri akan berhadapan dengan Jin Young dan Nansun Seung, wakil Korea. Ranking keduanya 12 dan 82, head-to-head keduanya 1-0, pertemuan terakhir mereka di quarter final Korea Open Badminton Championship 2022, Bagas dan Fikri menang 22-20 dan 21-12. Pertandingan Bagas Fikri ini akan berlangsung di court 1 pada partai ke-18, serta diperkirakan main pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Sabar Karyaman Kutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan berhadapan dengan wakil Belanda Ruben Jill dan Fisch van der Leck. Tengkin keduanya 57 dan 28, head-to-head keduanya 1-0, pertemuan terakhir mereka di round 16 Penmaster 2021, Sabar dan Reza menang 22-20 dan 21-15. Pertandingan Sabar Reza ini akan berlangsung di court 1 pada partai ke-11, serta diperkirakan mulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Unggulan 3 akan berhadapan dengan Akira Koga dan Teji Saito, wakil Jepang. Ranking keduanya 2 dan 23, head-to-head keduanya 1-0, pertemuan terakhir mereka di round 32 Yonex All England Open 2020, Ahsan dan Hendra menang 12-21, 21-13, dan 25-23. Pertandingan Ahsan-Hendra ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-14, dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putra lainnya, Leo Rolikarnando dan Daniel Martin akan berhadapan dengan wakil Korea Ko Sung Hyun dan Sin Baichol. Ranking keduanya 15 dan 152, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Leo Daniel ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-16, serta diperkirakan mulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ganda putra lainnya, Rahmat Hidayat dan Muhammad Rayhan Nur Fadila akan berhadapan dengan Rasmus Kejair dan Frederik Soger, wakil Denmark. Ranking keduanya 92 dan 42, head-to-head keduanya 1-0. Pertemuan terakhir mereka di round 32 Nantes International Challenge 2022, Rahmat Rayhan menang 21-19, 19-21, dan 21-12. Pertandingan Rahmatan Rayhan ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-5, serta diperkirakan main pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putri, Rydia Aulia Fatasha dan Kelly Larissa akan berhadapan dengan Rahel Alicia Rose dan Melissa Trias Pospitasari juga wakil dari Indonesia. Ranking keduanya 103 dan 58, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Rydia Kelly melawan Rahel Malaysia ini akan berlangsung di court 1 pada partai ke-8, dan diperkirakan mulai pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Ganda putri lainnya, Anissa Naya Kamila dan Azhar Raditya Ramadhani akan berhadapan dengan wakil China Taipei, Hulin Fang dan Lin Xiaomin. Ranking keduanya 79 dan 97, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Anissa dan Azhar Raditya akan berlangsung di court 1 pada partai ke-7, serta diperkirakan mulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ganda putri lainnya, Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan berhadapan dengan Li Wenmei dan Li Suansuan wakil China. Ranking keduanya 18 dan 139, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Febriana dan Amalia ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-15, serta diperkirakan mulai pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda campuran, Akbar Bintang Cahyono dan Marcella Gisha Islami akan berhadapan dengan Jan Zenbang dan Wei Yaksin wakil China. Ranking keduanya 46 dan 78, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Akbar Bintang Cahyono ini akan berlangsung di court 1 pada partai ke-6, dan diperkirakan main pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran lainnya, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Pranata akan berhadapan dengan wakil India Sumit Biredi dan Nashwini Ponapa. Ranking keduanya 82 dan 77, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Jafar dan Aisyah ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-8, serta diperkirakan mulai pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat.